Intro Ada tulisan menarik Di Harian Kompas Pekan lalu 25 September Dari Muhammad Atib Basri Ya betul mantan Menteri Keuangan Beliau adalah Sahabat saya di Fakultas Ekonomi UI Saya selalu menikmati tulisan Dede Atib Basri Yang selalu asik Tiamik Dan menunjukkan pandangan yang luas Sehingga memberikan Investment insight Ini pertanyaannya adalah Untuk menjawab pemulihan ekonomi Mengikuti huruf V Silahkan lihat di kompas nanti Huruf U atau W Dan ini banyak sekali yang dijelaskan disini Dan tentunya hal itu sangat terkait Seperti disampaikan oleh Dede Bahwa pemulihan ekonomi Tidak akan Boleh dibilang lebih Tidak akan lebih gegas ya Bila pandemi ini tidak bisa diatasi Kelihatannya kita akan menutup Kemungkinan huruf V Yang turun cepat Kemudian yang cepat U juga di Meragukan ya Sekarang malah orang Bicara itu Seperti huruf W Karena kita memasuki Boleh dibilang Putaran kedua ya Dari Pandemi ini Second cycle gitu Dan Seperti juga disampaikan disini ya Bahwa Dede Sangat fokus sekali Dengan Pemerintah harus mempercepat Yang namanya Bantuan sosial ya Karena di bantuan sosial inilah Kita harus menjaga Daya beli masyarakat ya Sebelum kejadian memburuk Karena kalau daya beli Masyarakat memburuk Itu nanti ada putaran selanjutnya Apakah termasuk juga Risiko kredit Itu memburuk gitu Nah perkenankan saya Dalam kesempatan seperti ini Menyampaikan ada suatu nuansa Berbeda Di capital market ya Bagaimana Sektor-sektor apa yang bergerak Karena Dalam waktu yang tidak lama juga Saya ditanya Apapun di dalam Situasi seperti ini Baiknya kita investasi saham Dimana ya Menarik untuk Dicermati Karena Keliatannya meluas Keyakinan Bahwa Ekonomi akan Seperti majalah ekonomis bilang Ini mungkin Operasi Full itu 90% ya Karena Pandemi Covid ini Akan sulit Diatasi Karena membutuhkan juga Kerjasama Global ya Disamping juga Penemuan Vaksin yang Tetapkanlah teruji Gitu ya Nah Ya ini Yang terjadi sekarang Itu mirip Recovery Huruf K Ya huruf K itu Karena ada Sektor-sektor Pemenang ya Apakah itu Digital Ekonomi ya Kemudian Farmasi Saham 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 Karena dalam Waktu yang Bersamaan Terjadi Excess Liquidity Yang Melonjakan Harga Emas Kemudian juga Kita lihat Ada sektor-sektor Yang Boleh dibilang Kalah Seperti Sektor Minyak Misalnya ya Karena ternyata Dunia Kelebihan Minyak Sementara Permintaannya Turun ya Kemudian Sektor Penerbangan Misalnya Karena kegiatan Farisata Bakal turun Mungkin belum bangkit Dalam waktu Dua tahun Kedepan Dan Kita lihat juga Saham Sektor Keuangan Karena kemungkinan Permintaan kredit Pembiayaan Akan berkurang Apakah demikian Terjadi Mari kita lihat Buktinya Di Bursa Amerika Ada namanya Index SPX S&P 500 500 Perusahaan Ternama Boleh Dibilang Kita bisa lihat Pada peraga ini Siapa yang menang Berarti kelihatan sekali Digital economy Itu ada Apple Apple Walaupun dia Jual gadget Ini Juga menarik Karena bisa Mereka Memanfaatkan Teknologi Digital Apakah Buat Foto Vlogging Dan lain-lain Terlihat juga Amazon Microsoft Nvidia Saya tahu Karena Saya Kenal mereka Mengeluarkan Grafik card terbaru Karena dalam Upaya untuk Belajar Membuat Konten Ini Butuh Grafik card Yang mumpuni Kemudian Facebook Paypal Kemudian Netflix Ini adalah Perusahaan Yang memanfaatkan Orang Stay home Lebih banyak Movie Yang bisa Ditonton Ternyata Banyak sekali Film-film Dokumenter Yang bisa Dinikmati Ayo kita Lihat Kesebelah Kiri Kalau tadi Leads Sekarang Lag Lag Kita Kelihatan Exxon Oil Turun Drastis 47% Oh iya By the way Disana terlihat Bahwa Saham SPX Itu Sepanjang Tahun Berjalan Naik 2,1% Coba Lihat saja Saham Microsoft Naiknya 54% Nvidia Hampir 120% Kemudian Exxon Mobil Tadi 47% Lebih Anjloknya Kemudian Sektor Keuangan Disana Ada JP Morgan Dan Wells Fargo Ini adalah Saham-saham Keuangan BA Ini adalah Saham Boeing Aviation Yang Turun Nah ini Kelihatan sekali Ada pola Yang Mereka Meningkat Pesat Ada yang Turun Pesat Nah Tentunya Kita Patut Bertanya Bagaimana Di Indonesia Mari Pada Waktu yang Sama Sepanjang Tahun Berjalan Year to date Kita bisa Lihat Pada Peragat Terlihat Pemenangnya Dadah Ternyata Kok tidak ada Telkom Di sana Saya juga Ditanya Kenapa Harga Saham Telkom Turun Nah Tentunya Ini pertanyaan Apakah Telkom Itu Mewakili Digital Ekonomi Secara Penuh Boleh Dibilang Banyak Analis Mengatakan Bahwa Saham Telkom Itu Mereka Kuatnya Di Digital Backbone Belum Digital Services Yang Digital Services Itu Over The Top Seperti Whatsapp Line Kemudian Zoom Dan Netflix Mereka Mereka Mendapatkan Lebih Banyak Manfaat Dan Tapi Kita Lihat Bahwa Kelihatannya Kebutuhan Bandwidth Akan Meningkat Karena Nanti Kuliah Online Pendidikan Online Berarti Butuh Penetrasi Yang Lebih Luas Berarti Wah Orang Lihat Itu Saham Tower Kemudian Juga Ada Saham Multimedia Di sana Kemudian Saham Emas MDKA Karena Emas Paling Moncer Kemudian Nah Di sana Ada Kimia Farma Jadi Itu Adalah Saham Farmasi Bisa Kita Lihat Itu Naiknya Luar Biasa Dan Kemudian Siapa Yang ada Di Sebelah Kiri Yang Legatnya Ternyata Saham Saham Yang Boleh Dibilang Terimbas Kemungkinan Besar Penyaluran Kredit Akan Melambat Dan Sekarang Bank Juga Pintar Ketika Masyarakat Lebih Banyak Menabung Kemudian Kredit Tersalurkan Bank Sekarang Lebih Aktif Membeli Di SBN Jadi Itu Salah Satu Alasan Kenapa Saya Defensif Membeli Juga SBN Demikian Penjelasan Saya Mengenai K Ekonomi Tentunya Tadi Juga Dapat Inspirasi Dari Tulisannya Dede Bagaimana Ini Akan Cukup Lama Sehingga Akan Terjadi Perubahan Perilaku Yang Ada Baiknya Investor Perlu Antisipasi Demikian Terima kasih Tadi Tadi Terima kasih.